Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan mas Mimin Sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series Dimana kita baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan Zidane serta Madina Yang begitu kocak banget ya setelah mereka berdua saat ini sudah bertemu kembali Ya mudah-mudahan di adegan-adegan selanjutnya Zidane dan Madina akan menjadi dua insan yang saling mencintai ya Tanpa menggaguh hubungan Maudie dan juga Kendra Wilantara Dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan seterusnya Yuk simak videonya sampai selesai ya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Eks tapi sebelum lanjut lagi ya langkah baiknya nih bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dimana di adegan sebelumnya juga kita disuguhkan dengan kedartingan atau darah tinggi ya Saat melihat si nenek lampir atau tante Anita yang saat ini sedang berada di rumah sakit untuk melihat keadaan Argadana Dan lagi-lagi si mak lampir tersebut mencoba untuk nyindir-nyindirin si papa Argadana ya Karena tante Anita mengetahui bahwa ternyata dan ternyata Argadana tersebut bukan ayah kandung si Maudie Apakah benar itu semua atau settingan tante Anita Dan sebelum lanjut lagi kita doakan buat pemain dan kru sinetron love story the series Agar selalu diberikan keselahatan dan selalu dimudahkan rezekinya ya Dan tak lupa juga kita doakan buat agar sinetron love story the series bisa bertenggar di rating nomor 1 Amin ya rabbala alamin Di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan yang berkemungkinan di adegan selanjutnya Argadana yang saat ini sudah muak dengan kelakuan si tante Anita atau mak lampir nenek peor tersebut Bakalan terjadi sesuatu terhadap Anita dimana Argadana menyuruh anak buahnya Yaitu si Alex serta yang lainnya untuk mencoba untuk melakukan tindakan sesuatu tentunya ya Ya tentunya saat ini Argadana tidak mau melihat lagi si Anita nih guys Dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya ya Simak videonya sampai selesai ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Dan tentunya saat ini Argadana yang mencoba untuk berkemungkinan menculik si tante Anita atau mak lampir Dan tentunya tante Anita bakalan mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat nih dari Argadana ya Karena Anita sudah mencoba untuk merusak anak atau ayah dari Maudie serta si Argadana ya Dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja nih Silahkan napsen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena di si video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya Dan yang berkemungkinan bakalan terjadi di adegan-adegan selanjutnya Jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus sinetron love story agar bisa menjadi sinetron unggulan ya guys Dimana kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat baper banget nih guys Dan di adegan selanjutnya yang mana saat ini Tante Anita lagi-lagi membuat ulah Dikarenakan inilah Argadana mencoba untuk menyuruh serombongan Alex untuk menculik si Tante Anita Dan akan membawa Tante Anita ke tempat sesuatu Tentunya Argadana sudah tidak mau lagi melihat mukanya si Tante Anita atau Mak Lim biar tersebut Dimana di adegan sebelumnya juga kita disuguhkan dengan adegan-adegan Wilantara dan Tante Dindani Yang mana Tante Dinda sudah mengetahui kepada Wilantara Yang mana Tante Dinda mengetahui bahwa harga Wilantara maksudnya ya Sudah memberikan uang senilai 2M kepada si Tante Anita atau Mak Lampir tersebut Dan tentunya saat ini Tante Dinda merasa kecewa banget ya dengan tindakan si Papa Wilantara Yang memberikan uang sebesar 2M kepada si Tante Anita Dimana Tante Dinda bakalan lakukan sesuatu lagi nih kepada si Tante Anita nih Karena Tante Dinda tidak terima kalau suaminya dipermainkan oleh si Tante Anita Dan tentunya di adegan-adegan selanjutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan video-video yang sangat bikin kita semua baper banget ya Dimana di adegan sebelumnya juga Argadana yang telah tiba di rumahnya Dan tentunya saat ini Argadana kedekat tangan tamu yaitu si Zidane ya Tentunya Zidane yang saat ini membawa sesuatu terhadap Argadana Tentunya oleh-oleh untuk Argadana Dimana tentunya Argadana sangat bahagia dan senang banget ya setelah Zidane datang ke rumah Argadana Untuk menengok keadaan si Argadana tersebut Dan dimana saat ini Maudie juga bahagia banget ya saat melihat Zidane sedang bersama Diena serta juga Madina ya Diena adik dari Zidane Tentunya Zidane saat ini merasa lega sekali ya setelah melihat Maudie bisa bersatu kembali dengan Kendra Wilantara Apalagi saat ini Argadana merasa bersalah sekali ya setelah melihat Madina Dan tentunya Argadana berpikir bahwa Madina tersebut adalah calon atau memang pacarnya si Zidane Karena itu Argadana sangat malu banget ya dengan kelakuannya Di masa-masa waktu belum bisa menyetujui hubungan Maudie dan Kendra Wilantara Dan saat ini pun Argadana mulai sadar karena cinta itu tidak harus memiliki ya guys Jangan lupa like, share, 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 share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati